Sejak kapan pesantren di Jawa Barat itu kembali menggunakan bahasa Sunda di dalam memaknai kata-perkata di dalam kitab kuning? Sebab sebelumnya pesantren di Jawa Barat itu menggunakan bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya Ip Yahya, pekerjaan saya penulis profesional. Dulu saya mengaji di pesantren Krapyak, Dujakarta tahun 1984-1986. Saya satu tahun di atas Gus Hilmi Muhammad, yang sekarang pengasuh pesantren dan anggota DPD Republik Indonesia. Kemudian saya melanjutkan ke pesantren Termas di Pacitan sampai tahun 1990. Lalu setelah itu, seharusnya saya kuliah, tapi karena satu dan lain hal, saya menekuni bidang penulisan. Saya memulai dari menulis cerita anak. Dalam ingatan saya mungkin sudah ada sekitar 20 cerita anak yang saya tulis. Lalu pada tahun 1995, saya memenangkan pelombaan menulis yang diadakan oleh Radio Netherlands Searan Indonesia, Aranesi. Waktu itu ada peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka. Jadi judul dari lomba itu adalah Merdeka. Kita diminta untuk menulis dengan tema itu. Dan saya memenangkan penghargaan yang pertama. Waktu itu Dewan Jurinya ada Ibu Tuti Herati, ada Gunawan Muhammad, dan lain-lain. Ya lumayan, waktu itu hadiahnya sekitar 1.500 gulden. Berapa ya? Dari situ kepercayaan diri saya tumbuh kuat dan saya memutuskan untuk belajar lagi. Saya kuliah di IIN Sunan Gundung Jati Bandung. Waktu itu belum menjadi UIN. Saya kuliah di jurusan Bahasa dan Sasta Arab. Nah, kemampuan menulis saya semakin terasah karena aktif di pers kampus namanya Suwaka. Saya mengikuti pelatihan jurnalisti tingkat dasar di Bandung. Lalu tingkat menengah ini di Semarang. Saya ikut di IIN Wali Songo. Waktu itu panitianya Kang Hasan Auni, ada Kang Sumanto gitu. Kami datang sebagai peserta dari Bandung. Karena biasa kalau mengadakan pelatihan jurnalistik tingkat menengah, itu kawan-kawan dari pers kampus IIN yang lain ikut. Kadang dari Semarang juga ke Bandung dan seterusnya. Lalu, saya juga mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat lanjut PJMTL yang diadakan oleh Kementian Agama. Di situ saya ketemu dengan tokoh media NU saat ini yaitu Safiq Ali. Jadi, itu tahun 97 awal, kalau saya tidak salah. Dan kami selain ada Mas Safiq, ada juga Mas Najib Burhani. Waktu itu dari IIN Ciputat. Dan salah satu instruktur kami adalah Pak Azumadi Azra. Setahu saya waktu itu beliau belum S3 ya, kalau tidak salah ya. Dan beliau memang jurnalis ya, di media Islam waktu itu. Kalau tidak salah itu majalah Qiblat. Itu latar belakang saya. Pengalaman pendidikan saya sebetulnya tidak ada yang istimewa. Hanya pada tahun 2003, saya mengikuti satu short course yang diadakan oleh tiga lembaga, yaitu Lembaga Sudirialino di Yogyakarta, Ford Foundation, dan Michigan University di Amerika. Saya mulai terlibat dalam riset tentang ngalogat. Ngalogat itu kalau di bahasa Jawanya maknani atau ngesai. Nah, saya mulai meneliti ngalogat di pesantren Sunda. Saya melihat ada ketidakadilan karena ngalogat, maknani atau ngesai ini dilakukan oleh jutaan santri. Tetapi itu tidak direkam di dalam catatan-catatan ilmiah. Nah, misalnya di dalam kamus bahasa Sunda, itu tidak ada yang dimaksud dengan ngalogat itu. Jadi, saya melihat bahwa aktivitas yang masih dilaksanakan oleh jutaan santri sampai sekarang. Kemudian saya angkat dalam sebuah tulisan ngalogat di pesantren Sunda. Saya menelusuri sejak kapan pesantren di Jawa Barat itu kembali menggunakan bahasa Sunda di dalam memaknai kata-perkata di dalam kitab kuning. Sebab sebelumnya pesantren di Jawa Barat itu menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Ya, karena kami ini diislamkan oleh mata alam. Jadi, diduduki atau dijajah katakanlah oleh mata alam sekaligus juga diislamkan. Nah, dalam penelusuran saya mulai tahun 1910 dimulai adanya ngalogat menggunakan bahasa Sunda yaitu di pesantren Suka Miskin di Bandung oleh K.H. Ahmad Dimiyati atau Mama Gedong. Lalu diikuti oleh para santri beliau di kemudian hari misalnya K.H. Zainal Mustafa Sukamana pada mulai tahun 1927 kemudian dilanjutkan oleh K.H. yang lain misalnya K.H. Ruhyad di Cipasung tahun 1931 dan selanjutnya. Tapi, sekalipun ngalogat sekarang sudah menjadi keumuman di pesantren Jawa Barat sampai hari ini di Jawa Barat masih ada yang ngalogatnya pakai bahasa Jawa atau maknaninya pakai bahasa Jawa. Tetap masih ada walaupun semakin sedikit jumlahnya. Nah, dari penelitian ini kemudian riset saya dianggap menarik dan saya mendapatkan reward yaitu mengikuti semacam kuliah pendek. Saya dibimbing oleh Ibu Nancy Florida seorang ilmuwan, sejarawan yang ahli tentang Jawa menurut beliau saya akan mengikuti kuliah tanpa kredit jadi tidak ada kewajiban untuk mengejar nilai dan sebagainya. Saya diundang sebagai visiting scholar selama bulan Januari sampai April tahun 2004 saya ikut kuliah pendek di Michigan University di Ann Arbor pengalaman yang luar biasa sekali saya bisa melihat salju secara langsung yang biasanya hanya dalam film dan juga melihat betapa pendidikan di negara maju itu memang luar biasa. Saya melihat di Michigan University itu perpustakaan kampus hanya tutup selama 4 jam dalam sehari yaitu jam 2 dini hari sampai jam 6 pagi setelah itu buka lagi sampai jam 2 pagi lagi ya kalau perpustakaannya buka sepanjang itu dan akses bukunya mudah didapatkan dengan komputer juga yang mudah diakses dengan kecepatan yang bagus dengan wifi yang juga memadai bagaimana mereka tidak unggul dibandingkan dengan kita yang perpustakaannya buka jam 9, tutup jam 3 sore itu ya itu juga kalau Sabtu tutup, Minggu tutup jadi lebih banyak tutupnya daripada bukanya apalagi perpustakaan maaf yang dikelolai pemerintah juga waktunya sangat terbatas ya ini memang sesuatu yang masih harus kita kejar sesuatu yang masih harus kita optimalkan supaya kualitas SDM kita juga bisa menyamai bahkan suatu saat mungkin bisa melebihi negara-negara maju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati